Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Della Katayani Saya adalah Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jambi Saat ini saya akan berbagi informasi terkait materi yang telah diajarkan oleh Urina Widiasih pagi tadi yaitu materi pabrik digital penyusunan RKA dan manajemen mutu pabrik digital sangat dibutuhkan saat ini karena kebutuhan masyarakat akan informasi terutama dalam hal pelayanan pelayanan publik mereka membutuhkan waktu yang lebih cepat jadi publik digital itu menjadi salah satu solusi masalah tersebut dengan pelayanan publik secara digital maka waktu biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pelaku usaha maupun pemerintah akan menjadi lebih sedikit dan bisa berhemat kurang lebih begitu untuk untuk seksi pemetaan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan kami mempunyai kegiatan terkait publik digital tersebut pada seksi pemetaan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan kami mempunyai kegiatan perizinan yaitu satu wilayah izin usaha pertambangan yang pengajuan permohonannya melalui aplikasi WIUP atau wilayah izin usaha pertambangan pelaku usaha dapat melakukan pengajuan perizinan melalui aplikasi WIUP tersebut dan kemudian pihak SDM melalui ekvaluat melalui koordinator dalam hal ini adalah kepala bidang yang kemudian mendelegasikan pekerjaannya kepada para evaluator evaluator pada aplikasi WIUP ada tujuh orang termasuk saya kami bertugas mengevaluasi semua pengajuan perizinan yang telah masuk persyaratan persyaratannya dan meng-overlay peta apakah ada tumpang tinggi atau tidak dengan IUP lainnya setelah semua persyaratan itu terpenuhi dan tidak ada tumpang tinggi maka ekvaluat akan mengembalikan pekerjaan kepada koordinator koordinator kemudian mengembalikan atau mengirimkan kepada kepala dinas untuk direview dan ketika setelah terpenuhi terpenuhi maka koordinator dapat mengirimkan kepada kepala dinas penanaman modal dan DPM PTSP Provinsi Cambi untuk dapat terbitkan perizinannya setelah perizinan WIU terbit maka dapat dilanjutkan dengan izin usaha pertambangan dalam tahapan eksplorasi pihak SDM dalam hal ini masih tetap sebagai pemberi rekomendasi dan untuk aplikasi yang digunakan adalah OSS atau One Single Submission yang ada di DPM PTSP ketika tahapan-tahapan eksplorasi telah selesai dan diterbitkan lagi IUP atau izin usaha eksplorasinya maka pelaku usaha wajib melanjutkan dengan izin usaha pertambangan tahapan produksi dan seperti proses yang sebelumnya setelah tahapan selesai BISDM memberi rekomendasi maka IUP dapat diterbitkan oleh BNBTSP Provinsi Jambi untuk perizinan yang kedua adalah SB surat izin penambangan batuan SIPB lebih sederhana daripada IUP karena tidak menggunakan WIUP atau wilayah izin usaha pertambangan walaupun tidak menggunakan wilayah izin usaha pertambangan SIPB tetap wajib di overlay petanya peta wilayahnya dengan mereka mengampirkan titik koordinatnya setelah di overlay tidak ada tumpang dindih maka dapat diterbitkan izinnya oleh DPDPM PTSP pihak SDM masih sebagai pihak perekomendasi mengeluarkan rekomendasi teknis setelah terbit izin usahanya pihak perusahaan wajib mengirimkan dokumen penambangan yang nanti akan dievaluasi oleh para evaluator evaluator rencana penambangan SIPB ini sedikit berbeda tidak tidak semua evaluator di biuk menjadi evaluator rencana penambangan untuk para evaluator SIPB mereka adalah evaluator dari tim teknis dan terengah teknis mereka kompeten di bedanya sehingga dapat mengevaluasi dokumen rencana penambangan tersebut ketika dokumen rencana penambangan tersebut telah disetujui maka perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya yang kedua terkait dengan penyusunan RKA penyusunan RKA terkait dengan kegiatan kami pada seksi pemetaan wilayah pertambangan yang terobukan logam yang bantuan tentu saja memerlukan anggaran untuk kegiatan kami saat ini terkait dengan wilayah izin usaha pertambangan dan SIPB kami melaksanakan peninjauan lokasi peninjauan lokasi apabila memerlukan peninjauan lokasi atau koordinasi koordinasi dengan pihak terkait kami wajib melaksanakannya dan hal itu tentu saja memerlukan biaya dan kita merancang anggaran tersebut melalui penyusunan RKA itu terkait dengan manajemen mutu materi yang ketiga manajemen mutu sangat pada kegiatan kami dalam hal ini di seksi pemintaan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan mutu atau kualitas yang kami kami tampilkan jika baik maka akan baik pula terhadap pelayanan yang kami laksanakan demikianlah hasil kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang disampaikan tadi semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kesalahan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih